Masuknya anggaran tambahan untuk operasional Kementerian Pertahanan yang sumbernya berasal dari utang menjadi perhatian kubu paslon nomor 1 dan 3 Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud MD. Mereka menganggap keputusan pemerintah berutang untuk membeli alutsista itu tidak tepat mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi oleh negara. Debat capers kedua yang akan digelar 7 Januari mendatang, diprediksi akan lebih sengit dari debat sebelumnya. Sebab beberapa hari sebelum debat digelar, masing-masing kubu sudah saling sentil. Urusan alutsista lagi-lagi jadi pemicu. Calon Wakil Presiden Muhaymin Iskandar mengkritik pengadaan alutsista hingga membuat negara berutang tidaklah tepat. Sebab situasi Indonesia tidak dalam kondisi berperang. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah satu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Kritik serupa berulang kali juga disampaikan Kubu Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto misalnya yang mengkritik langkah Prabowo menambah utang untuk membeli alutsista. Hasto juga menyoroti pembentukan perusahaan teknologi militer yang justru diisi oleh orang-orang dekat Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat, harga mencapai Rp386 triliun. Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di Bipadijarjaini, Pak Prabowo selaku menambah utang untuk luar negeri sebesar Rp386 triliun untuk beli alutsista, bukan dengan cara memberdayakan industri nasional. Jurubicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menilai kenaikan anggaran di Kemhan karena mempertimbangkan dinamika geopolitik internasional saat ini. Nah kita ingin mencapai esensial post yang bisa membuat kita itu disegani punya deterrent efek di dunia. Kenapa ini juga kan selalu kritiknya adalah kenapa ini tetap menjadi salah satu fokus. Bagaimanapun juga ya alutsista adalah bagian yang sangat dasar terkait dengan pertahanan negara. Pemerintah memang telah menaikkan anggaran belanja Kementerian Pertahanan sebesar 4,25 miliar USD atau setara Rp65 triliun. Kenaikan anggaran itu akan diambil dari utang luar negeri. Dengan begitu, anggaran belanja yang dipimpin Prabowo akan naik dari sekitar Rp319 triliun menjadi Rp385 triliun. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!